Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Episode sebelum ini udah memastikan lolos ke semifinal dari FA Cup Mengalahkan Man United di perempuan final tuh lumayan luar biasa sih menurut gue Dan ditambah lagi good newsnya adalah Kita sekarang adalah pemuncak kelas semen sementara dari EFL Championship Kita akhirnya berhasil ngejar poin di derby Walaupun kita di beberapa pertanyaan terakhir sebenernya ada kalah dan juga imbangnya loh Tapi ternyata derby juga sama, drop point juga Lihat kita di puncak sekarang Bahkan dengan satu game lebih dari derby Poin sama, goal difference sama ternyata Jadi mungkin sekarang ditentukan dari abjad Cesarville C, derby atau gak tau lah ya Dari abjad atau dari head to head kita sama mereka Dan kita masih top scoring tim juga sejauh ini Di Championship luar biasa di atas derby, wolves dan juga preston Dan lawan kita hari ini adalah QPR Tim yang walaupun mereka ada di posisi belasan Walaupun kita ada di kelas semen sementara Tapi kita gak bisa ramain mereka Semua tim di Championship seperti itu Kita harus coba untuk berikan yang terbaik Dan ya, tim utama kita semuanya turun Kecuali Maxim Lekroa masuk Gantiin Philip Beeling Dan Fabregas pastinya yang bakal jadi defensive mid Sisanya semua sama Pemain utama kita yang turun di pertandingan Lawan United kemarin dan berhasil menang 3-1 Turun juga di pertandingan ini Jadi hopefully dengan tim utama kita bisa Bermain baik dan Memastikan 3 poin untuk semakin Atau mulai membuat jarak Antara kita sama derby di posisi kedua Gila sih, kita Gue bukannya lagi menjanjikan kalian Oh, ada Osir Samuel tuh Throwback Blackpool Bukannya lagi mau janji kalian Sesuatu yang Mungkin di awal musim kita pikir mustahil Tapi kita bisa juara loh ini Kalian bayangin gak sih Kalau misalnya kita bisa juara lagi tahun ini Musim pertama kita bersama Chesterfield Kita berhasil juarain EFL League 2 Musim kedua kita berhasil jualain EFL League 1 Bayangin kalau musim ini kita berhasil juara lagi Gila sih Dan kita promosi ke Premier League Berarti sebagai tim juara Championship Wah Itu ceritanya bakal manis banget sih Sumpah Dan tuh bukan pelanggaran kah? Waduh Puhiri cedera lagi Sumpah gak sih? Wah, harus gue tarik sih Gak bisa ambil resiko gue Gue, Ziu, gue bakal langsung gue masukin Walaupun gak memaksa gue untuk narik Puhiri tadi Tapi gue gak mau ambil resiko Karena kadang-kadang Kalau misalnya gak gue tarik Terus dia ke tackle lagi Bener-bener bakal cedera Lalu tadinya mungkin gak cedera Jadi gue untuk menyelamatkan Puhiri Gue harus tarik dia Sila No Udah, nampakin good save Sumpah Langsung dibuang tanpa kompromis sama Rezali Heihanusa tadi Good job Sayang kita gak bisa counter Masukin pojum bola pertama Sila Bermenis sama Fusumensa Kasih ke tengah ada Freeman Fabregas good job Masukin pojum bola kedua Salah Lekroa Kasih ke Goziugu Masukkan dari Puhiri Sisi kiri Ada Rezali sekarang C'mon Rezali Kayak kiri Shooting Nooo Ditepis kipar mereka Morris kasih ke tengah Dan masih bisa dianticipasi Smethys Main warung satu mereka Wah, berbahaya ini Freeman Warung tujuh No Tackle Uh, sempurna tacklenya Meguaya Sumpah itu Ngeliat kayak gitu Gue seneng banget sih Tackle-tackle kayak gitu Dan bersih banget lagi Morris onside kah? Kita lihat Counter attack kita Cepet banget, lihat Masih juran Morris Tahan sedikit Kasih ke tengah ada Goziugu Shooting kayak kiri Nooo Masih bisa ditepis lagi lagi Lain keeper QPR Lumayan bagus nih keeper Oke Albert Kaisar dan Joroli Bakal masuk gantin Egi Dan juga Lekroa Main di tengah Dua pemain ini Dan pasti emang kita Sisa dua pergantian main Karena tadi Kitor tarik Puhiri keluar Di awal pertandingan Skor masih 0-0 Osai Cuma untuk kasih ke Silla Tackle dari siapa itu? Uh, Maguire Akhirnya gak dapet juga Dia udah melakukan tackle Bagus dalam waktu final Tapi akhirnya Ada kesalahan juga Jangan sampai kartu merah sih Sid Please, please, please Uh, gak dikasih kartu Bahkan loh Oke Banyak juga wasitnya ternyata Nah ini bahaya banget Udah masukin mulut-mutat akhir Skor masih imbang 0-0 Dan tuh Asila tackle lumayan Keras dari Maguire sih Bahaya free kick dari QPR Freeman Kayak kiri Ambil langsung No Oh my god Parking good save Sumpah Dylan parking Gila sih Chiroli ambil Well done Oke, tenang banget Dengan kita Sunnywalls turbo ke Morris Counter attack mungkin Morris balik lagi ke Sunnywalls Kosong dia Eh, bagus ini Sunnywalls shooting Come on Lagi-lagi tetap Pesginan di keeper Bagus banget sih Langsung nyetak goal Loh kita Razali kasih ke Albert Kaiser Masukin 3 menit terakhir Dan skor masih imbang 0-0 Gozi Ugu Kasih keadaan Razali Kasih ke Joroli Kemudian Roli Kasih itu ke Wals Kosong Oh my god Goal 1-0 Di menit 88 Jelas ini goal yang Bener-bener krusial Buat kita Dan Sandywalls Kembali mencetak goal Sandywalls tuh kayaknya Mendefender paling subur Kita sih Musim ini Bagus banget Converfictionnya loh Dan semua itu Diawali dari perundangan Gozi Ugu Tadi di sisi kiri Lihat tuh Dan Joran Morris juga Bagus banget sih Lompatin bolanya tadi Seakan dia udah tau Bahwa Sandywalls Pasti bakal overlap Maju dan ada di kanan dia Itu menurut gue Emang salah tuh Bagusnya kita Sering mainin Pemain-main ini bersama Tim utama kita khususnya Karena tuh udah kayak Sesuatu yang Ya mereka udah tau gitu loh Kayak Joran Morris tuh udah tau Bahwa oke Sandywalls pasti bakal Ada di kanan gue nih Tanpa dia ngeliat Dia tinggal lompatin bola aja udah 3 menit terakhir Berbahaya No furlong Dan uh Dilempakin Ditangkep bahkan loh Good job Habis lah situ udah 2 menit doang kan Parkin buang-buang Waktu dan tuh dia Full time whistle Berakhir pertandingin Dan goalnya Sandywalls Bener-bener jadi goal yang Harganya 3 poin Bu Chesterfield Dan ini artinya sekarang Jarak kita sama derby Udah jadi 3 poin Bahkan bisa lebih Kalo mereka drop point Wah sumpah Ini kita udah di puncak nih ya Dan gue bakal berjuang Semaksimal mungkin Supaya kita bakal tetep disitu Supaya kalian Kedinginan semua Atau pake jaket Dah di puncak Gue gak berencana Atau kasih lagi derby Ambil posisi kita sih Sampai akhir musim Kalo perlu kita Ada di atas Dan kita punya percobaan Sebenernya di bawah QPR Tapi efektif aja gitu Satu tendangan Dari Sandywalls tadi Dan Jorolli Menaf the match loh Ternyata good job Dan derby drop point lagi Liat Satu sama mereka imbang Dari Sunderland Wah ini jarak Bisa makin jauh sih Sekarang kita unggul 2 poin Dengan 1 game sisa Yang artinya kalo misalnya Kita bisa menang Di 1 game sisa Jarak 5 poin berarti Wah mantep banget sih sumpah Oke dan ini jaraknya Cuma 2 hari ya Antara pertandingan Lawan QPR Tadi ke pertandingan selanjutnya Langan Barsley Jadi kita harus rotasi Kayaknya di pertandingan selanjutnya Dan kita Pastinya bakal main 3 pertandingan Di episode ini Dan gue mau kasih update Sedikit buat kalian Oh gak Ini nih Drawing dari FA Cup Oh my god Tottenham man Kita ketemu Spurs Di semifinal Dan itu bakal main Di akhir bulan depan Bulan April Tanggal 26 Gak bisa lihat jadwal kita juga Cukup padat tuh Di championship Semifinal ketemu Tottenham Hotspur Oke menarik Menarik Itu pasti bakal jadi tantangan Yang sangat berat sih Mungkin lebih berat Daripada United Karena apa? Karena udah semifinal Dan posenya Tindo Kemungkinan besar Bakal turun Untuk tim utama itu Gue tadi mau kasih update Tentang ini Gue hari ini Bakal Atau gue mungkin Udah upload Cukup banyak video Update FIFA 19 Credit Mode Jadi itu video yang penting Banget sih buat kita Karena kalian tau kan Ini channel yang Berkutat di sekitar Credit Mode pastinya Setiap harinya Gue daily upload Adalah konten Credit Mode Konten utama channel ini Jadi Ada beberapa informasi Penting terkait Credit Mode Yang kalian harus nonton Gue bakal bikin video Update nya itu Di 2 video terpisah Karena cukup banyak Update nya Walaupun bukan Berita besar sebenernya Atau bukan fitur baru besar Tapi ada beberapa fitur Yang cukup Mengubah Credit Mode tahun depan Atau bisa dibilang ya Credit Mode Plus 19 nanti Bukan tahun depan lagi Soalnya udah tinggal bulan depan Terus juga gue upload video Ada ini Informasi tentang 300 new face baru Scan face baru Di Credit Mode Untuk Fast 19 Itu juga bener-bener Bagus banget Bikin gue seneng banget sih Jadi buat kalian yang belum nonton Kalian bisa nonton aja Gue bakal kasih link nya Di tombol i Mungkin Ada 1 playlist khusus Untuk update Fast 19 Bahkan update tentang The Journey juga Gue udah bikin videonya Buat yang mau nonton Silahkan nonton disana Karena Gue tau bahwa Kalian yang ikutin Serious Chesterfield Berarti kalian Mau tau juga Tentang apa itu Fitur baru yang ada di FIFA 19 nanti Untuk Credit Mode Oke jadi kita bakal fokus Ke pertandingan kedua Kita di pertandingan ini Di episode ini maksudnya Pertandingan on Barnsley Yang bisa liat ada berapa Pemen rotasi yang gue turunin Pertandingan ini Ike Hukbo contohnya Terus ada Sillyquan start Back juga Berapa perubahan Tapi untuk Nama-nama kayak Egy Puhiri Tetep main Philip Biling juga start Kapten tim Lawrence McGuire Pastinya tetep main McGuire sih emang Pasti bakal jadi Salto pemain yang Paling sering tampil Sih musim ini Karena dia kapten juga Oke ini Ini line dari Bounsley Yang bisa liat Mereka punya East Grove Mantan pemain Southampton Ada Bradshaw Di depan 4-3-3 Oke menarik Ada Potts Yang itu kayaknya Bukan Bradpots Belak puluh tahun lalu Oh ini yang inget Soalnya Bradpots kita Waktu itu kan Posisinya Right mid kan Ini defensive mid Gue gak tau Apatau mungkin Itu Bradpots sesama Gue gak ngerti Dan ini line kita Di line parking start Ada 3 center bag kita Kennedy McGuire Dan Martins Jadi itu 3 center bag muda Biling Maximum Lakhrawa Egy Kaiser Sinli Kwan Ike Ukbo Duet sama Taran Sepuiri Kita liat Sepertinya penampilan dari Ukbo Diduetkan sama Taran Sepuiri Oke jadi ini deh Dari Oakwell Tandingan Championship Keyoff udah dimulai Bawah pertama East Grove Main yang cukup berbahaya Sisi kiri 11 mereka Masukin ke tengah Woy kosong banget tuh No Tutup tuh Tung finishingnya jelek loh Gila Dan langsung dibuang Tadi sama Martins Job Waduh Sedia development mereka Bradshaw Kosong Dan ini laser cannon Dibagus banget Gila blocknya Perfect Kaiser Counter mungkin kita Kasih ke Kiukbo Ada yang kosong itu Di atas Sinli Kwan ternyata Sinli Kwan Step over Kasih Kwan Kasih ke Lekroa Kayak giri No Di cornernya bagus Gila Connor buat Cheserville Hegi Kayak giri Kasih ke tengah Terus kiri gagal Masih Martins Shooting mungkin Wih on target loh Gila Tendang dari Silbera Martins Good job Itu Martins Tengah Kennedy sih Silbera Martins Ternyata ya 5-4-8 Kasih kasih ke Egi Waduh Gak dapet Egi No no Aduh kenal kita Wadah Egi Determinasinya patut Lihat cuman jempol Kehilangan bola Dia Dia tau itu Soalnya kalau misalnya Pemain mereka dapet Dan bisa nyerang Itu Kita bisa kebobolan loh Karena kita lagi Situasi nyerang tadi tuh Abis corner bahkan Jadi emang Dia harus sentiin serangan Satu juga Dia terima tuh Kartu Kuning Kira Egi Kasih ke tengah Ada sama gue ayar Tiang dong Aduh sayang banget loh Terus itu Jadi gue buat Kapten tim kita Launch sama gue ayar Egi Sikebiling 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 Lekroa Dikeukbo Asi Tarens Puhiri Good job Asi Tarens Puhiri Aduh Bagus tuh Masih di Kwasi sama Tarens Putar-putar terus dia Sinli Kwan Crossing ke tengah Ada Ukbo Dapet No Ukbo please lah Kosong itu gila Sebenernya masih Ngelenceng Di atas gawang mereka Sayang banget Sempatan Langsung bawa kedua sekarang Tarens Puhiri Langsung serang kita Ini dia Dikeukbo Balik ke Maxim Lekroa Sinli Kwan Kasih ke Puhiri Ada celah disana Backhill gagal Ih Ngapain deh Goal Ih Dikasih ke Puhiri Dan Dikeukbo Dikasih bola Kayak gitu Dimanfaatin lah Jadi goal langsung 1-0 Gue gak minta pada lo Tapi yaudah dikasih Terima aja Dikasih goal kita Lihat tuh Ternyata Puhiri udah Salah pas Salah backhill Telah dikasih Men nomor 33 mereka Baik banget Sumpah Thank you Thank you Finishingnya Ukbo Juga itu harus bagus sih Karena kalau misalnya Dia kaget tadi kan Gagal tuh dia Gak dapet bola Untungnya dia Gak kaget Dan dia bisa Langsung Arahin kegawang sih 6 goal di championship Actually not good loh Dikeukbo Lumayan Banyak lah goalnya Silvera, Mare dan Aurelio masuk Ngintiin Iggy, Kaiser, Le Croix Sementara kita masih Unggul 1-0 Biling Sih ke Aurelio dan Mali Lumayan berusia 16 tahun Terubuh ketarin Puhiri Uh bagus banget Om nantapnya sumpah Puhiri goal sih Shooting Pelan amat boy Puhiri Tumen-tumenan Masih Puhiri shooting Aduh Volleynya off target 15 menit terakhir Score masih atau kosong doang Buat tim tamu Rollin Mali Masih ke Puhiri Masih ke Ukbo Mali main di left Wingback anyway Bukan di striker Sinli Kwan bagus banget Come on Masih Kwan Masih ke tengah ada Ukbo Goal Yes Lihat kan Ketenangan dari Seseorang Sinli Kwan Di kanan Kelas banget Emang sini Sinli Kwan Salah top main Dari Chesterfield Yang dipanggil ke Timnas Dia masuk ke Timnas China Senior Itu sebabnya Gue emang selalu Rate Sinli Kwan Tinggi banget Karena ya pemain Yang punya pengalaman Timnas Pastinya emang bagus Kayak dia di usia Sangat muda Udah punya pengalaman Timnas Udah dipanggil ke Timnas Senior Menurut gue bagus banget Itu asisnya juga Bagus emang buat Ike Ukbo Finishingnya pun Juga tenang dari Ukbo Brace dia Di pertanian ini Good job Ike Ukbo Striker yang juga Masih muda ini Ike Ukbo Berpotensi pastinya Cuma sayang Karena kita punya Puhiri sama Morris Dia tersingkir jadinya Male Kasih ke Ternus Puhiri 3 menit juri time sekarang Puhiri crossing ke tengah Ada Ukbo Oh my god Goal Ih gila Hat trick Ike Ukbo Dan itu goal yang Bagus banget men Asli itu bagus banget Gue demen banget Sundulan kayak gitu sih Dan dia hat trick Selesai hat tricknya Di Tepat di menit 90 Luar biasa Ike Ukbo sih Luar biasa men Gila Kita punya backup striker Sebagus ini loh Dan itu asisnya Puhiri Juga crossingnya sempurna Dan liat itu Sundulannya gak gampang Sumpah Itu bagus banget loh Sambil terbang kayak gitu Dan dia tuh punya Teknik tersendiri kayak gitu Karena keepernya tadi juga Sambil terbang ke depan Mau tonjok bola Makanya itu Ukbo sengaja Miring gitu loh Lompatnya gak ke depan Dan itu tekniknya bagus banget Instinknya juga sempurna Pas banget gitu Karena crossingnya lumayan jauh itu tadi Beri sisi kiri Hat trick Ike Ukbo Luar biasa Gak perlu ngomong banyak gue Dan itu dia full time whistle Kemenangan 3-0 Kemenangan perfect Buat Chesterfield Lagi-lagi 3 poin penuh Dan ini padahal kita Main pake tim yang lumayan Gue rotasi loh 4 shot 3 goal Buat Ukbo Luar biasa penampilan kita Gila bener-bener Semakin hari semakin bagus Chesterfield tuh Dan untuk ngeliat Pemain backup kita Pemain muda Seperti Ike Ukbo Bisa bermain sebagus ini Gue seneng banget sih Karena kayak gitu Bakal butuh banget tuh Musim depan Kayak gitu butuh Lapis kedua Yang kualitasnya Ya gak harus sama Kayak tim utama Tapi at least ya Menyerupai lah Dan position kita 60% Gila gak Salah itu yang tertinggi sih Bol position Penguasaan bola Sepanjang 90 menit Jarang kita bisa dapet Di atas 55% Kayak gitu Oke Dan Kita itu Bakal menghadapi derby Di pertandingan terakhir Episode ini Jadi Kita bisa bikin jaraknya Semakin jauh loh Gila gak Ini ada offer Buat Hussein Tarek Gue bakal accept aja Karena Pemain ini Emang salah Pemain yang Jarang mendapat sempatan Walaupun dia berpotensi Sebenernya Sayang banget Tapi Sama kayak waktu itu Keputusan gue untuk jual Fabian Perrao Sebenernya main berpakat Masih muda Tapi Kasian juga sih Kalau misalnya dia Terus-terusan Jadi pilihan terakhir Misalnya Di posisinya Buat kita Karena kita punya Pemain tengah juga cukup banyak Ashi li kan Sama kayak main Life meet kita Ih Dilan Parkin What the hell Sumpah ini pertama kalinya Sepanjang sejarah gue main Clear Mode FIFA Ngeliat ada keeper Yang menangin Player of the Month Ini gak pernah terjadi Men Dilan Parkin Keeper pertama Yang gue liat Menangin penghargaan ini Di Clear Mode gue Sumpah Gue gak tau Gimana caranya Dilan Parkin Menangin ini Mungkin karena Beberapa clean sheet Yang didapetin Di Bulan lalu ya Gila sumpah Selamat buat Dilan Parkin loh Bahkan waktu itu Tahun lalu ya Miles Bone aja Gak pernah dapetin ini loh Penghargaan Player of the Month Di Liga Gila sumpahnya Rekor buat kita berarti Dilan Parkin Mantep banget sih Keeper yang kita latih Dari rating 50-an loh Di awal series ini Kalau kalian lupa Baliknya ke episode pertama tuh Lihat ratingnya Parkin Berapa Sekarang udah mau 80 dia Udah mau 2 kali lipat Gila gak Oke jadi ini dia Ini pertandingan Hasilnya cukup besar loh Karena kita menghadapi Ya satu-satu tim Yang bisa ngejar kita sekarang Derby Dan satu-satu tim Yang juga cukup menyulitkan Kita sepanjang musim Karena apa? Karena kita ngejar mereka Gak dapet-dapet terus Dari waktu itu kan Tapi akhirnya Di episode terakhir tadi Kita bisa ngejar mereka Karena mereka juga asli Drop point Dan kita sekarang bisa ambil Tempat mereka di puncak Langsang-langsang-langsang-langsang-langsang Itu kita juara League One juara Kalau championship juara Tiga juara Tiga Di tiga kasta berbeda Tiga musim berturut-turut Gue gak ngerti lagi Itu rekor yang gak bakal pernah Dicapai lagi sih Kayaknya Dan sekarang itu jaraknya Empat poin Kita sama Derby Tapi kita punya Satu pertandingan lebih Gitu Jadi Sebenernya emang keuntungan Buat kita sih Kayak kita imbangin mereka aja Kita tetap bakal Punya Advantage Sampai akhir musim Dan dia juga Menandakan bahwa Emang kita punya pertandingan Di championship Semakin habis Semakin sedikit Udah masuk akhir musim kita Oke starter kita Parkin Fosumen sama gue Di Garcetena Ada Fabregas Biling dan juga Kaisar di tengah Bukan Egi Egi gue drop Razal di kiri Sandiwals di kanan Pukiri dan Ike Yukbo Egi Bukan gue drop Dia itu suspension Gak bisa main Karena kartu kuning Berturut-turut Kalau gak salah Jadi Kaisar Bahal isi tempatnya Egi Kita lihat seperti apa dia Dan Ike Yukbo Setelah mencetak hat-trick Di pertandingan sebelum ini Gue kasih dia Kesempatan buat main lagi Starter bahkan dari awal Karena penampilan seperti itu Harus gue Bayar dengan kepercayaan Oke dan line up dari Derby Mereka punya main berkualitas Pastinya Carson Keeper mereka Keeper veteran Ada Palmer Ledley Tom Lawrence Andreas Weiman Andre Wisdom juga Di center back Kita pake 4-2-3-1 Oke Dan yang ini adalah Bisa dibilang tim terbaik Di championship sejauh ini Jadi kita lagi menghadapi Tim terbaik Dan ini bakal menentukan musim kita Bakal seperti apa ntar di akhir Di championship Jadi pertandingan cukup penting Oke Jadi ini dia ya Proc Stadium Pertandingan antara Chesterfield Juga Derby Counting Ini mulai Pertandingan yang menentukan Mungkin menentukan juara Denara-duara api nih Dari championship musim ini Sepenting itu Bapaknya guys Terubah ke Ike Yukbo Masih Yukbo Ayo Eh penalti Yes Oh my god Dapet penalti Ike Yukbo menangin penalti Buat Chesterfield Di menit ke sebelas Luar biasa man Ini Ike Yukbo di episode ini Menurut-menurut lagi on fire sih Sumpah Sebelas menit Kita berkesempatan Buat nyetak gol Dan itu ya Penalti sih Dia mau nendang Kaki ngertahan gitu Walaupun mungkin Mereka-mereka gak Sengaja atau gimana Dan Fabregas Bakal gue percayakan Jadi eksekutor Dengan segala pengalaman Dia miliki Ini pertanian yang penting Ini pertanian yang penting Buat Chesterfield Sas Fabregas Yes Gak gerak tuh Penalti sempurna Ke pojok kanan bawah Tadi Dari Sas Fabregas 1-0 kita umur Good job Chesterfield C'mon Liat ketenangan dari Fabregas Gak gerak tuh Carson Tenang banget loh Dan itu pun Kalo misalnya dia dive Ke arah yang tepat pun Gue gak yakin dia bisa nyampe sih Karena itu Bener-bener pojok banget Tenang dari Fabregas Luar biasa Good job Fabregas selain di Liga Udah nyetak 2 gol Di FA Cup juga Udah nyetak 2 gol 2 gol yang sangat bagus lagi Jangan lupa kalian Biling Kisike Rezaldi Taras Kuiri Keukbo balik ke Fabregas Shooting Masih bisa di block tadi ya Masalah di flag gitu ya Tenang kedua dari Fabregas Yang sayangnya Gak sepertinya dengan pertamanya Yang berbuah gol tadi Ini dia Tapi ucapan cukup bagus Sika Palmer Menanggung tujuh mereka Kayaknya cukup berkualitas Ini main Waduh bahaya banget Masih ke tengah Ledley Tutup please Sika Thorn Waduh surah kosong No Wah Bukun Shit Tom Lawrence Nyetak gol penyembak dudukan Di Pro Stadium Satu sama Di menit 24 Gawat Gue udah bilang bahwa Darby ini emang punya kualitas Jelas lah Kalau gak mungkin mereka bisa Selama itu ada di puncak Kelas semen gitu loh Karena gak gampang loh Walaupun akhirnya kita Besti kejar juga ya Mereka cukup lama tuh Di puncak Kukbo Shooting Aduh Bagus lu Terlihat finishingnya Bawah banget Tendangan data kayak gitu Fosu Mensah Udah Kerebut lagi Sempatan Busha Surveil Andres Wayman Sisi kanan Dapet Garciatena Wih Pelanggaran lah gila Itu Garciatena udah berhasil Intercept bowl Terus tackle sama dia Gila loh Kartu sisit boleh Itu Garciatena gak apa-apa Kartu kuning buat Wayman Bagus Bagus banget Orang lagi udah Uduh tembus Bagus Bagus juga itu Tembus papan iklan Tuh udah dapet Bolanya di tackle Dari belakang gila Gila sama Wayman Garciatena juga Centerback kita Yang bener-bener Bagus banget sih Menurut gue Masih muda Masih 20 tahun men Waduh Gawat Palmer Kasih kayak Surau Wayman Kasih ke Palmer Sini kayak kiri Duh Untung masih have target Tipis sekali itu Ini ini Masih bobak 2 ya Dan Sandy Walls Di kartu kuning Mau hasil Skor masimal Sama sementara Pro Stadium Dan Lihat akannya cukup terlambat Dari Sandy Walls tadi Quiri kasih ke Rezaldi Teman Kosong itu Shooting Rezaldi Wih menarik loh Gila Tendangan Rezaldi Ke bawahnya cepet banget tadi Gue kira off target loh Katanya On target Bikin keeper marknya susah Bahkan harus Terbang deh Gila tuh Turunnya bener-bener kayak tajem banget loh Teknik bagus dari Rezaldi Oke Joran Morris Joroli Dan Sini Likwan Masuk gantin Ukbo Rezaldi Dan Sandy Walls Sisa 30 menit lagi Tandingan sepenting ini Skor masih imbang Palmer Sih ke Gabriel Women Dapet itu Good job Kaiser Morris Bisa balik lagi Albert Kaiser Sisi kiri Kembali Albert Kaiser Pergeran yang sangat bagus Crossing ke tengah Ada Fabregas Oh my god Seles Fabregas Men Rez 2-1 Chesterfield Gila Fabregas nih On fire Gila Turun gaji Permainannya malah Semakin bagus loh Fabregas Sumpah Dan tadi jangan lupa ya Jasa dari Albert Kaiser Selain dia bikin asis Dia juga yang intercept bola tuh Crossing bagus Dan sundulan yang bener-bener Gak bisa ngomong banyak gue Pengalaman tuh berbicara sih Dari seorang Fabregas Luar biasa men Chesterfield Kita unggul 2-1 sementara sekarang Di Pro-Ox Stadium Launderby Tim terkuat championship Kaiser Sisi ke Tarnes Puiri Balik lagi ke Albert Kaiser Ini Kaiser bagus sih mainnya Kuat dia tahan Sisi ke Tarnes Puiri Sisi kiri kiri Morris Dapet Offside ya Sayang banget Oke masuk ke menit-menit akhir Ini waktu-waktu crucial buat kita Harus bisa jaga keunggulan ini Morris Dapet Albert Kaiser Kasih ke Tarnes Puiri On side ya Itu on side Puiri sendirian Goal please Tarnes Puiri 3-1 kelar Kelar pertandingan ini 10 menit terakhir Kita unggul 3-1 Atas Derby County Tarnes Puiri mencetak goal kita Dan tuh asis dari Albert Kaiser Lagi-lagi Kaiser main bagus loh Finishingnya dari Tarnes Puiri pun luar biasa Liat tuh Keras Cerdik dia Liat Carson udah maju Dan udah siap buat dive Langsung dia kasih Liat Bola cukup tinggi Ini sih menurut gue Emang menunjukkan bahwa Chesterfield sangat pantas Bermain di Premier League musim depan Gak peduli mau sebagai juara Tourer up Championship Tapi kita emang pantas promosi sih 3 menit juri time Segera selesai Dan itu dia Full time whistle Ini mungkin salah satu kemenangan terpenting kita Di liga musim ini Karena kita menghadapi tim yang emang Paling dekat sama kita sepanjang musim Derby Dan kita berhasil ngalah mereka 3-1 Luar biasa Penampilan yang bener-bener solid Dari mainan kita Menghadapi tim Dengan kualitas seperti derby Gak mudah loh Buat nyata 3 gol Tapi kita berhasil lakukan itu Menunjukkan bahwa semuanya Berjalan lancar Buat kita Taktik Formasi Skema Dan plan kita semuanya Bekerja dengan sangat baik 3-1 Full time Luar biasa Position kita unggul 56% 12 shot 8 on target Kaiser Man of the match Gila gak 9,4 rating 17 tahun loh Fabregas Puiri 9,2 rating Fabregas Brace Dan Kaiser Brace Assist Luar biasa Oke Jadi itu membuat kita Jadi semakin terbang Di puncak kelas main Lihat Jaraknya sekarang 7 poin Dan bisa Bertambah banyak Jadi 10 poin Kalau kita menangin game Sisa kita Karena kita masih punya Satu game tabungan Dibanding derby Mereka lebih Satu game dari kita Gila gak Dan gue juga masih Bingung sama Ini Kemenangan Eh bukan kemenangan Maksudnya Dilan Park ini bisa dapetin Award Player of the Monday Championship Gue masih bingung gimana caranya Tapi Selamat lo Buat di dalam parking Gila itu Menurut gue sih Penghargaan yang Apa ya Menunjukkan bahwa Emang Parking ini mungkin Pemain yang Kalian gak terlalu Lihat Dia punya Apa ya Dia punya Jasa mungkin Karena dia seorang Menjaga gawang Tapi dia salah Tuh main terbaik Kita musim ini men Entah berapa banyak Save yang dilakukan Dan itu sebenernya Kalau misalnya bukan parking Mungkin bakal masuk Jadi goal Dan kita bakal Gak dapet 3 poin Berapa banyak Dan ini kalian bisa lihat Jatuh akhir bulan April Super padat Ditambah 1 pertandingan Semifinal dari FA Cup Dan abis itu Bulan Mei kita tinggal Main 2 pertandingan yang kelar Musim kita Jadi itu aja dari gue Mungkin untuk episode ini Terima kasih buat support kalian Terima kasih buat tungguan kalian Jangan buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys